A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, Yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundin nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah, dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu, tidak mengetahui apa-apa, dan tidak pula mendapat petunjuk. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak, yang ketika disembeli, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.